Saya ke Pak Muafiq, gimana Pak Muafiq? Sudah siap ya? Sudah bagus audio? Baik, dari pasangan Noni sendiri yang juga sunul, ini seperti apa nih? Terakhir ini, karena memang sudah bagus audionya Pak Muafiq Ini bisa Dormatikan Terkait dari kesiapan Dari paslonnya, terus tadi juga Sempat saya katakan kelebihan-kelebihan dari paslon ini Sepertinya apa? Terus kata imun Imun sepertinya Masuk dengan dunia kesehatan Kalau misalnya ini bisa-bisa larinya kedilan juga nih Karena kan ada dokter juga di situ Silahkan Pak Muafiq, silahkan Terima kasih, pertama-tama Saya minta maaf, maaf sebesar-besarnya Tadi ada gangguan Saya coba tadi di HP, karena saya tidak puas Saya mau pindahkan ke laptop, tapi ternyata Laptop saya ada gangguan, sampai saya coba Pindah ke HP masih belum bisa juga Ini terpaksa saya harus meminjam HP dulu Untuk bisa bergabung dengan Para jubir-jubir yang Luar biasa lah, kalau saya dengar tadi Pertama-tama Bicara tentang kesiapan Tentunya Dari pasangan imun Irman Yasilimpo dan Andi Zunun Nurdin Halid 100% sudah sangat siap Sangat matang Persiapannya untuk besok, karena Di jadwal KPU kita Mendaftar Yang kedua ya Yang kedua Di jam 10 pagi Kemudian perlu kita Sampaikan bahwa Karena ini Di KPU membatasi Yang ikut Untuk mendaftar Jadi kami hanya beberapa Tapi semua partai Ikut Mengusung Karena terus terang Sebenarnya Jatah dari Untuk 15 orang hadir di KPU Di KPU Mendaftar Terang bagi imun Itu sangat kecil ya Karena Tadi malam Setelah kita Berbincang-bincang Dengan 415 orang Untuk hadir di KPU nanti Mana kita? Di imun Ada diusuk Empat partai Empat partai? Artinya Kami harus menghadirkan Dua Dari partai masing-masing Artinya sudah 8 orang Belum pasangan Pasangan Paslon Kemudian Ditambah lagi Sebelum acara Tadi malam Di tengah-tengah acara PKPI Partai PKPI Ikut Bergabung juga Memberikan rekomendasi Mendukung Pasangan imun Artinya Menambah imun Meskipun tidak ada Kursi Kata Ibu Susana Semalam Tapi Ketidaknya PKPI punya 5.000 suara Untuk siap Memenangkan imun Kemudian Saya lanjut Bahwa Untuk persiapan Besok juga Ada Pak Nurdin Halid Yang siap Selaku Bapak Dari Andi Zunun Nurdin Halid Siap mengantar Paslon Imun Dan juga Pak Asafi Sebagai Ketua PAN Sulawesi Selatan Ikut siap Juga hadir Mengantar Pasangan imun Di KPU Nanti Kemudian Kalau Saya bicara Oh Sadek Maaf Sebenarnya Saya juga Tambahkan Bahwa Insyaallah Besok Kami hadir Kejadian Selanjutnya Selanjutnya Bicara Tadi Tentang Apa Kelebihan Dan Sebagainya Masing-masing Paslon Pasti punya Kelebihan Dan Kekurangan Yang Tidak bisa Terlalu banyak Diskusikan Sebenarnya Bagi saya Karena Kalau Bicara Tentang Baik Dan Masing-masing Paslon Semua Pasti adalah Dan Itu Tidak Bakal Habis Nah Tadi Kalau dari Imun Kemarin Malam Kita Melakukan Deklarasi Bukan hanya Sekedar Deklarasi Politik Kata Bapak Irman Tapi Ini adalah Deklarasi Sosial Deklarasi Ekonomi Dimana Semalam Kita menghadirkan Beberapa UMKM Beberapa Temu Influencer Dan Berapa Kegiatan Kegiatan Yang Diiringi Dengan Deklarasi Politik Semalam Nah Kalau kita Bicara Apa Keunggulan Imun Bapak Irman Yasilimpo Dan Pak Andri Sun Menekankan Bahwa Kedepan Yang menjadi Pertama Adalah Bagaimana Warga Ketika Mau Melakukan Satu Urusan Administrasi Itu Tidak Perlu Lagi Jauh Jauh Tidak Perlu Lagi Harus Keluar Ke Jalan Raya Dan Sebagainya Karena Layanan Administrasi Kependidukan Yang Insyaallah Imun Akan Lakukan Nanti Kedepan Misalnya Kalau Terpilih Itu Hanya Satu Kilometer Dari Rumah Aja Pak Artinya Layanan Administrasi Ini Akan Di Arahkan Ke RTRW Artinya RT RT Dan Warganya Itu Bisa Menjaga Silaturahminya Lebih Dekat Lagi Kemudian Hubungan Emisionalnya Bisa Lebih Dekat Lagi Kecemasan Dari Warganya Ketika Mengurus Misalnya KTP Kemudian Menunggu Berapa Lama Dia Tidak Perlu Jauh Jauh Mencari Informasi Proses KTPC Sudah Dimana Sinjal Melapor Tanya Pak RT Karena Dekat Mungkin Karena Lewat Mau Belanja Dekat Rumahnya Kemudian Lewat Depan Rumahnya Pak RT Tapi Pak RT Bagaimana KTP Sudah Sampai Di Sampai Di Sampai Tunggu Mungkin Lagi Tiga Hari Kedepan Jadi Kayak Gitu Layanan Administrasi Itu Tidak Perlu Jauh Jauh Lagi Kita Harus Kepala Kota Dalam Sebagainya Tapi Kita Bagaimana Perumuskan Nanti Program Yang Tidak Jauh Dari Rumahnya Baik Terima kasih Pak Atas Informasinya Dari Paslon Kirimannya Sini Pada juga Andi Zunun Kita Dengar Sama-sama Ibu Indira Menyampaikan Dari Paslon Dhani Pemantoy Ibu Fatma Dan Bapak Al-Hidayat Samsun Dari Paslon Dilan Fadil Dari Apir Rahman Ini Semuanya Sebenarnya Tergantung Dari Masyarakat Bagaimana Cara Mereka Memilih Tapi Kalau Dari Segi Slogan Ada Ini Artinya Sosok Yang Sudah Ditunggu Terus Ada Dilan Cocokan Narasi Yang Dilan Banyak Yang Suka Seperti Itu Pahal Hidayat Juga Dari Tema Zunun Imun Jadi Memang Meningkatkan Imunitas Sepertinya Di Masa Pandemi Juga Ada Apir Rahman Dengan Tema Slogannya Makasar Bangkit Karena Memang Kita Bangkit Di Masa Pandemi Ini Jadi Memang Semua Paslon Mempunyai Ciri Hasil Sendiri Tergantung Dari Masyarakat Mana Kebutuhan Anda Mana Pilihan Anda Jangan Terpengaruh Oleh Orang Lain Ikuti Kata Hati Anda Jangan Mudah Percaya Dengan Informasi Hawaks Karena